Halo guys, salam sejahtera dan terima kasih juga masih berada di channel ini untuk menantikan info-info selanjutnya dan bagi mereka yang baru di channel ini silah subscribe dan like dan komen supaya anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya sampaikan di channel ini berita hari ini saya mau kongsikan kepada anda daripada berita harian kes makamah Ahmad Zaid tidak boleh terjejas kerana jawatan TPM Kuala Lumpur perjalanan kes makamah membabitkan Datu Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi tidak seharusnya terjejas walaupun beliau sudah memegang jawatan timbalan Perdana Menteri Penganalisis politik dan penguruskanan penyelidikan Darul Ishan, IDE, Kairul Arifin Muhammad Munir berkata pengurusi barisan nasional BN itu perlu berhadapan dengan realiti terbabit apatah lagi dengan jaminan Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim untuk memastikan kehakiman negara adalah bebas beliau berkata jika Aliparlimen begang Datu itu didapati bersalah maka Ahmad Zaid mempunyai tanggung jawab moral supaya berundur ia sekaligus akan menyebabkan kedudukan beliau sebagai Presiden UMNO dan BN terjejas jika itu berlaku maka faktanya jelas akan berlaku perubahan dalam Kabinet Kabinet khususnya jawatan timbalan Perdana Menteri yang disandang bukan kerana faktor individu tetapi faktor kepimpinan politik beliau berkata realiti politik Ahmad Zaid sebagai timbalan Perdana Menteri adalah disebabkan beliau Presiden UMNO dan pengurusi BN jadi katanya untuk kestabilan politik Presiden perlu ada dalam Kabinet ini mana ia tidak berlaku dalam pentadbiran Tang Sri Muhyiddin Yassin dan Datu Sri Ismail Sabri Yaakob namun demikian ia tidak bermakna proses keadilan dan kehakiman dalam konteks ini terjamin ini jaminan Perdana Menteri amat jelas untuk memastikan institusi kehakiman bebas malah sudah dimulakan dengan proses lantikan hakim yang bebas dari kuasa dan dari kuasa pastinya Ahmad Zaid akan pastinya Ahmad Zaid dalam hal ini perlu berhadapan dengan realiti ini dan juga pemilihan agung UMNO akan datang katanya kepada Mbah hari ini sebelum ini penganalisis politik berpandapat Anwar yang juga pengurusi Pakatan Harapan pihak sudah menjangkakan situasi itu sekaligus terpaksa mengikat tangannya sendiri dalam pembentukan Kabinet pada masa ini Ahmad Zaid dalam peringkat membelah diri terhadap dakwaan kes rasuah membabitkan dana yayasan akal bugi berjumlah RM17,9 juta setembel lalu timbalan Perdana Menteri itu lepas dan dibebaskan daripada 40 pertuduhan rasuah yang dihadapinya berhubung sistem visa luar negara VLM selamat menikmati 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 selamat menikmati